Komisi 3DPR mengimbau wartawan tidak meliput kegiatan eksekusi mati tahap kedua. Meski secara hukum tak dilarang, namun hal itu penting untuk menjaga hubungan diplomatik antar negara. Terkait 10 terpidana mati yang akan segera dieksekusi dalam tahap kedua nanti, Ketua Komisi 3DPR Aziz Samsuddin mengimbau para pewarta untuk tidak meliput kegiatan eksekusi secara berlebihan. Pasalnya hal itu berpotensi merenggangkan hubungan diplomatik antar negara, di mana warganya diponis pidana mati. Selanjutnya Komisi 3DPR dalam waktu dekat akan mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lauli, untuk rapat kerja membahas tak sterilnya lapas nusakambangan dari aktivitas masyarakat. Sementara sebelumnya, sempat ada sejumlah anggota aktivis asal Peru dan Brazil berupaya menyusup ke nusakambangan untuk melakukan aksi protes terhadap eksekusi. Wartawan, untuk tidak meliput secara langsung pelaksanaan hukuman mati itu, dengan alasan untuk menjaga etika, secara hukum tidak dilarang, tapi secara etika untuk menjaga hubungan diplomasi dengan negara-negara yang warga negaranya terkena, untuk bisa dipahami lah.